Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sekarang kita berkunjung dan eksplor ke daerah desa gamel Desa gamel khususnya ke situs buyut gamel ki gede gamel sebelum kita ngobrol lebih jauh kita lihat dulu situsnya ini kalau tidak salah ada di desa Sarabau nah ini kompleks makamnya desa Sarabau sendiri merupakan pengembangan dari desa gamel jadi tadinya ini memang desa gamel karena jumlah penduduknya semakin berkembang apa akhirnya pemerintah kota eh kota kaupaten Cirebon istilahnya memekarkan jadi desa gamel dan desa Sarabau nah ini situsnya ada yang disebut orang Cirebon mau ngomongnya tuh balai panjang balai dawa yang atapnya dari kulit atau alang-alang nah itu tihangnya ada enam enam buah tihang dan ini kompleks makam dari penduduk sekitar terus yang tuh kelihatan merah-merah tuh apa men nah disitu makam dari kibuyut gamel atau kigede gamel nah disini juga ada pohon-pohon yang cukup besar ya ini pohon asem ini jadi ada pohon beringin satu tapi yang lainnya tuh pohon asem dan pohonnya sudah sangat besar nampak ini usianya seusia dari situs ini jadi sudah sekitar kalau dihitung sampai sekarang tuh seribu lima hampir lima ratus tahun lebih dan di pojok sana ada masjid itu bukan masjid kuno tapi masjid baru yang memang disediakan untuk masyarakat sekitar dan juga untuk pesiarah yang berkunjung ke situs kigede atau buyut gamel nah kita menuju ke makam makam dari buyut gamel bukan makom ya ini makamnya nah kita lihat lokasinya dulu sebelum kita luruskan beberapa informasi yang keliru yang banyak beredar di media masa dan media sosial ya nih kita mulai ke pintu gerbangnya ini juru kuncinya Alhamdulillah tidak standby di tempat jadi mimin gak berani masuk nah ini situsnya emang seperti situs seksity jenah dan lain sebagainya ini sudah dikeroyok oleh pemukiman penduduk ini nah ini pintu gerbang masuk ke makam kigede gamel atau buyut gamel nah kita lihat nanti makamnya yang di dalam ada makam siapa saja ya apakah hanya satu makam kibuyut atau kigede gamel atau ada kerabat atau keluarga yang lainnya nanti kita saksikan ya kita lihat dari luar aja ya makamnya dan kibuyut kigede gamel itu ya ada beberapa informasi pendapat itu yang menyatakan bahwa ini itu kuhu suradinata ya itu sebenarnya kurang tepat ya jadi ini usia ini lebih tua daripada usia dari kuhu suradinata yang merupakan kuhu pertama dari desa gamel nah kalau makam dari kuhu suradinatanya bukan disini ada disamping masjid masjid kuno gamel jadi usia situs ini jauh lebih tua daripada masjid gamel nah ini bagian dalam dari makam kigede gamel atau buyut gamel itu anda lihat sekitarnya ini kerabatnya ada beberapa makam nah kalau buyut atau kigede gamel ada di mana ada di posisi yang tengah yang ada pintu coklat yang pintunya pendek ini hampir semua situs bersejarah Cirebon pintu masuknya gerbangnya pendek sehingga harus membukuk untuk bisa masuknya ini sebagai simbol bahwa kita kemanapun di lokasi manapun harus bersikap sopan dan santu nah ini yang makam posisi yang ada di sampingnya ini selalu rame khususnya malam jumat dan juga ada tradisi ganti atap ya ganti mulit setiap tahun yaitu menjelang musim hujan jadi kalau musim kemarau berakhir menjelang musim hujan itu diganti nah sekarang kita coba luruskan datanya antara buyut gamel gigede gamel dan kuhu pertama gamel jadi buyut dan gigede itu berbeda orang dengan kuhu gamel jadi kalau buyut atau gigede gamel itu namanya itu orang menyebutnya kitipes bukan banyak kitipes kitipes atau kitipes ya nah ini gigede gamel itu hidup pada masa sunan gunung jati kemudian juga bahu cerebon walang sung sang jadi tahunnya itu sekitar tahun 1400an abad ke-15 gitu jadi ini kitipes itu merupakan istilahnya ayah anda bapak lah jadi kalaupun bukan bapak kakek daripada kuhu gamel jadi kuhu gamel pertama yaitu namanya kuhu surah dinata orang gamel ngomongnya ini surah dinato gitu kan loganya seperti itu jadi ini antara bapak dan anak sehingga situs buyut gamel itu jauh lebih tua jadi diperkirakan di abad ke-15 1400an lah gitu nah kalau masjid kuno gamel itu bukan masjid yang dibangun oleh giget tipes giget gamel buyut gamel tapi dibangun oleh putranya yaitu kuhu surah dinato nah makam kuhu surah dinatonya ada di samping masjid gamel nah kemudian data lain yang perlu diluruskan adalah bangunan dari masjid gamel masjid gamel banyak informasi yang beredar di masyarakat itu dibangun tahun 1100 masehi berdasarkan prasasti yang ada di pilar penghubung di masjid kuno disitu ada prasasti menggunakan huruf palawa atau palafa ya huruf yang dikenal pada abad ke-1 dan ke-3 masehi di india nah disitu tercantum 1115 banyak masyarakat yang beranggapan bahwa masjid kuno gamel itu dibangun 1115 masehi tentu ini sangat keliru kenapa masjid kuno gamel itu kan dibangun pada saat cerbon itu sudah terbagi menjadi dua keratonya keratun kesepuhan keratun kanoman keratun kesepuhan dan kanoman kan itu terjadi pada abad ke-17 sekitar tahun 1600 sekianan setelah pangeran girilaya wafat setelah diculik oleh raja mataram mertuanya nah itu 1600 sekianan jadi kalau situs masjid gamel istilahnya didirikan tahun 1100 masih jelas salah besar karena pada waktu 1100 masih itu cerbon di bawah rajanya baku kemudian gunung jati itu belum ada cerbon masih dalam kekuasaan dan istilahnya pengendalian dari raja pajajaran Prabu Siliwangi sendiri meninggal di pergerakan tahun 1500 nah kalau usianya 200 berarti Prabu Siliwangi lahir tahun 1300 tidak mungkin kan masjid gamel didirikan tahun 1100 masih 1100 itu bukan masih nampaknya itu adalah hijriyah karena selisih antara hijriyah dan masih itu 600 tahunan seperti sekarang nih kan 1445 kan hijriyah masih 2024 coba jaraknya berapa jaraknya sekitar 600 jadi kalau 1100 hijriyah ditambah 600 1700 benar pas jadi pada masa itu jirebon sudah berada dalam posisi dua kesultanan yaitu kesempuhan dan kanoman nah itu tentang situs masjid gamel dan juga situs buyut gamel atau kitibes dan di situs buyut gamel ini ada aktivitas apa dulunya berarti ini di masa zaman maku walang sumsang dan juga sunang gunung jati disini di balai panjangnya ini merupakan tempat aktivitas bertemunya gigede gigede jadi para setelahnya kepala desa lah gitu bukan kabupaten bukan kepala desa atau bisa juga sampai tingkat kabupaten itu dalam upaya melakukan musawarah kemudian perjuangan perjuangan dalam mengembangkan agama islam nah disini di tempat balai panjang yang ada di situs gigede gamel jadi ini adalah merupakan salah satu tempat upaya pengembangan agama islam pada awal mulai masuk di zaman era bahku walang sumsang dan sunang gunung jati jadi ini itu bapaknya dari gigu gamel yang pertama jadi ini situs ini berada pada masa zamannya walang sumsang dan juga sunang gunung jati jadi bukan situs dalamannya masa keraton kasepuan dan kanoman karena walang sumsang kemudian keraton kanoman jaraknya jauh itu walang sumsang 1400 sekian kan sang cipta rasa juga kan dibangun 1480-an sedangkan kasepuan dan kanoman pecah jadi dua kan itu sekitar tahun 1600 jadi jaraknya hampir antara 200 sampai 300 tahun jadi antara situs buyut gamel dan juga situs masjid kuno gamel itu dua masa yang berbeda nah itu sekilas tentang situs buyut gamel semoga bermanfaat kurang lebihnya mohon maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih selamat menikmati